Pedang hati suci Soh Sin Kiam Par 11 tamat. Begitulah Ban Chin San dan Ban Ka telah berlari ke taman, dengan napsu mereka ingin menangkap kembali potongan-potongan kertas yang bertebaran itu. Tetapi beratus-ratus potong kertas yang kecil-kecil itu sudah terpencar tak keruan, ada yang kecemprung ke dalam empang, ada yang jatuh keluar pagar tembok, ada yang melayang-layang ke udara terbawa angin. Maka biarpun mereka berdua tubruk sini dan sambar sana sambil berjingkrakan seperti orang gila, hasilnya juga tidak seberapa, apalagi kertas yang sudah dirobek-robek itu masakah dapat memulihkan kitab asli Soh Sin Kiam Par 11 itu? Begitulah meski sakit di tangan Ban Chin San sudah hilang, tapi sakit di dalam hatinya menjadi tambah hebat. Dalam dongkolnya yang tak terlampiaskan itu, segera ia mendam perat putranya, semuanya gara-gara kau bangsat kecil ini. Kalau kau tidak menarik dan betot padaku, masakah Kiamboh itu bisa hancur seperti sekarang? Ban Ka menghela nafas dan tidak mengubar lagi kertas-kertas yang sudah hancur itu. Sahutnya, iya, kalau tadi anak tidak mencegah, mungkin Kiamboh itu sudah lebih hancur daripada sekarang. Ah, kentut semprot Ban Chin San, walaupun dalam hati ia harus mengakui kebenaran ucapan putranya itu, tapi di mulut ia tidak mau kalah, masih kentat kentut terus. Iya, kata Ban Ka kemudian, baiknya kita sudah tahu bahwa tempat yang dimaksudkan itu adalah Kang Leng Sengelem, selatan kota Kang Leng. Mungkin dari sisa Kiamboh yang masih ada itu dapat kita temukan sedikit petunjuk lain, dan mungkin kita masih dapat menemukan harta terpendam itu. Semangat Ban Chin San terbangkit seketika demi mendengar peringatan putranya itu, serunya cepat, hi, benar, memang tempat itu adalah Kang Leng Sengelem. Dan pada saat itu juga, tiba-tiba di luar pagar tembok sana ada suara orang mengulangi kalimat itu dengan pelahan, Kang Leng Sengelem. Keruan kejut Ban Chin San berdua bukan kepalang demi mendengar suara itu. Seketika mereka memburu keluar sana. Mereka melihat dua sosok bajangan yang sedang menghilang di balik tikungan jalan sana, cepat Ban Chin San membentak, Boa Heng, Simsyah, berhenti. Tapi jangankan berhenti, bahkan menolah pepun tidak kedua orang itu lantas kabur dengan cepat. Dan selagi Ban Chin San bermaksud mengejar, tiba-tiba Ban Ka berkata, Tia, di atas loteng masih ada sisa Kiamboh itu, pula masih ada, masih ada perempuan jalan itu. Setelah memikir, Ban Chin San merasa benar juga usul puterannya itu, ia mengangguk tanda setuju dan segera mereka kembali ke atas loteng. Di sana tertampak si darah cilik Hong Sim Jai sudah mendusin dan sedang menangis dalam pangkuan ibundanya. Ji Hong sendiri tak bisa berkutik karena anggota badannya terikat, namun ia coba menghibur dan membujuk puterinya yang kecil itu. Ketika melihat kakek dan ajahnya telah kembali, Hong Sim Jai menjadi lebih takut hingga tangisannya makin keras. Bukannya menimang, sebaliknya datang-datang Ban Chin San terus depak sekali di pantat darah cilik sambil memaki, kawan aksial ini, berani menangis lagi. Segera kutabas batang leher mu Hong Sim Jai semakin ketakutan hingga mukanya pucat sebagai kertas saking ketakutan hingga dia tidak berani menangis lagi. Tia, kata Ban Ka dengan suara perlahan, perempuan jalan ini telah mengetahui engkau adalah, adalah pembunuh ajahnya, pula dia telah menyaksikan kematian Gohem, untuk semuanya itu terang diatakan bisa dibiarkan hidup terus. Lantas kere bagaimana kita harus membereskan dia? Chin San memikir sejenak, kemudian katanya, kedua orang di luar tadi sudah terang adalah Bok Heng dan Sim Sia, bukan betul, memang mereka itu, pasti tidak salah lagi, sahut Ban Ka. Mungkin rahasia Ki Am Boh itu sudah bocor, mereka telah mengetahui Kang Leng Seng Leng adalah tempatnya, ja, urusan tidak boleh ditunda-tunda lagi, kita harus lekas-lekas mendahului turun tangan, ujar Chin San. Baiklah, tentang perempuan jalan ini, boleh kita bereskan seperti ajahnya saja, sejak Jik Hong diringkus, ia sendiri pun insaf pasti tiada harapan buat hidup lagi, terutama karena dia telah membongkar rahasia kekejaman mereka berdua. Kini mendengar ajah mertua itu mengatakan hendak membereskan dia seperti ajahnya, maka ia pun tidak pikirkan mati hidup sendiri, yang dia beratkan adalah puterinya yang masih kecil itu. Segera ia berkata, Ban, Ban Long, jelek-jelek kita telah bersuami istri sekian lamanya, tidaklah menjadi soal jiwaku melayang, tapi sesudah aku mati, hendaklah kau menyaga baik-baik pada Hong Sim Jai. Ban Ka hanya mendengu saja tanpa menjawab. Sebaliknya Ban Cinsan berkata, membabat rumput harus sampai akar-akarnya, mana boleh kita tinggalkan bibit bencana di kemudian hari? Bocah ini sangat pintar lagi cerdik, apa yang terjadi hari ini telah dilihatnya semua, siapa berani menyamin bahwa kelaktakan dibocorkan olehnya kepada orang luar. Ban Ka mengangguk pelahan-lahan. Sebenarnya ia sangat sayang kepada putri satu-satunya itu, betapapun darah cilik itu adalah darah dagingnya sendiri. Tapi apa yang dikatakan ajahnya itu juga ada benarnya, kalau meninggalkan bibit bencana ini, bukan mustahil kelak akan menimbulkan akibat yang susah dibayangkan. Air mati jik hang bercucuran melihat kekejaman kedua orang itu, katanya dengan suara terputus-putus, Ka, kalian keji sekali, masakah anak, anak kecil begini juga tak dapat kalian ampuni. Sumbat saja mulutnya daripada dia cerwet tak habis-habis, jangan-jangan nanti dia berteriak hingga bikin nyeger tetangga malah, kata Ban Cinsan. Mengingat jiwa putrinya juga akan ambelas di tangan kakek dan ajahnya yang kejam itu, mendadak jik hang menggembur benar-benar, tolong, tolong. Di tengah malam sunyi kelam, suara teriakan tolong yang memecah angkasa itu kedengarannya menjadi lebih seram. Cepat ban ka menubruk maju, dan tekap mulut jik hang. Tapi jik hang masih terus berteriak, tolong, tolong cuma mulutnya di tekap tangan seng suami, maka suaranya menjadi serak dan tertahan. Segera ban Cinsan menyobek sepotong kain baju dan diberikan kepada seng putra. Terus saja ban ka sumbat mulut jik hang hingga tak bisa bersuara lagi. Pendam dia sekuburan dengan keparat jik tiang hoat itu, sungguh bagus sekali mereka ajah dan anak bersatu liang kubur, kata Cinsan. Ban ka mengangguk, segera ia kempit kong sim cai, lalu mereka menggotong jik hang ke kamar baka di bawah loteng. Kamar baka itu teratur bersih, dindingnya juga terkapur putih. Diam-diam jik hang membatin, apakah ajahku telah dicepit oleh mereka di tengah dinding yang putih ini? Dalam pada itu terdengar ban Cinsan sedang berkata pula, biarlah aku yang membongkar dinding ini, kau boleh pergi menyeret kemari mayatnya Gohem itu. Hati-hatilah, jangan sampai diketahui oleh orang. Ban ka mengijakan dan segera berlari ke kamar tidurnya ban Cinsan. Lalu Cinsan membuka almari meja tulis, ia mengeluarkan alat-alat pertukangan, ada pahat, ada palu, ada lingis dan macam-macam lainnya, komplit. Ia pandang dinding yang putih itu, kedua tangannya bergosok-gosok, ia berpaling memandang sekejap kepada jik hang dengan air muka yang sangat senang. Melihat sorot metel orang yang buas sebagai binatang itu, tanpa merasa jik hang mengkirik sendiri. Sementara itu ban Cinsan telah memegang palu dan pahat, ia periksa dulu duduk tembok yang benar, lalu ia memahat di antara selas-sela bata. Sesudah selas-sela bata longgar, segera ia goyang-goyangkan dengan tangan dan dikorek keluar sepotong bata itu, caranya ternyata sudah sangat apal seperti bekas tukang batu saja. Sesudah sepotong bata itu dilolos keluar, tertampak ban Cinsan mengendus-endus bata itu. Mungkin ia ingin tahu apakah di dalam dinding itu masih berbau mayatnya jik tiang hoat atau tidak. Melihat keterampilan ban Cinsan dalam hal membongkar bata itu, jik hang lantas singat waktu penyakit tidur orang itu anggot tadi, waktu itu bapak mertua itu pun bergajah mengorek tembok, memasukkan mayat, memasang bata dan sebagainya. Memangnya jik hang sudah mengkirik, demi melihat ban Cinsan mengendus-endus pula bau mayat ajahnya yang dicepit di dalam dinding itu, maka jik hang menjadi takut, gusar dan berduka pula. Kau bangsat keparat yang terkutuk ini, demikian ia memaki. Tapi karena mulutnya tersumbat, maka yang terdengar hanya suara ah uh yang tak jelas. Dan selagi ban Cinsan hendak membongkar bata kedua, tiba-tiba terdengar suara orang berlari di luar, segera tertampak ban K berlari masuk dengan langkah sempujungan dan badan gemetar, katanya dengan suara terputus-putus, Tia, C, Celaka. Go, Go, Hem. Go, Hem. Go, Hem kenapa? Tanya ban Cinsan sambil berpaling. Hai, hilang. Go. Go, Hem menghilang, kata ban K dengan tergagap-gagap. Kentut. Masakah orang mati bisa menghilang, damperat ban Cinsan. Tapi dari suaranya yang rada gemetar itu, terang ia pun kaget dan khawatir. Bahkan plok, bata yang terpegang di tangannya itu tanpa merasa jatuh ke lantai. Aku, aku telah mengangsurkan tangan ke kolong ranyang ajahan, hendak menyeret mayat itu, demikian tutur ban K dengan tak lancar, tetapi, tetapi tanganku tidak menyentuh apa-apa. Cepat ku nyalakan pelita dan coba menerangi kolong ranyang, namun, namun mayat itu sudah menghilang tanpa bekas. Aku mencari di seluruh pelosok di dalam kamar aja, tapi tiada, tiada menemukan apa-apa. A-a, aneh, sungguh aneh kata Cinsan sambil merenung, apa barangkali bok heng dan simsia yang main gila. Tia, jangan-jangan, jangan-jangan jahana gohem itu belum, belum putus napasnya, sesudah pingsan sebentar, lalu, lalu hidup kembali ujar ban K. Kentur. Mana bisa jadi seru Cinsan dengan gusar? Ajahmu ini berjuluk Ingo Injiu, dalam hal ilmu menggunakan tangan betapa lihainya, masakah mencekik seorang saja tak bisa membuatnya mampus, jah, seharusnya tidak bisa jadi sahut ban K. Akan tetapi, sehabis gohem itu dicekik mampus oleh ajah, entah mengapa, entah mengapa mayatnya sekarang bisa menghilang Jangan-jangan, jangan-jangan, jangan-jangan apa, tanya Cinsan. Jangan-jangan di dunia ini benar-benar ada, ada mayat hidup. Hus! Ngacobe lo belaka, bentak Cinsan. Sudahlah, lekas kita bereskan perempuan jalang dan anak setan ini dan nanti boleh kita mencari mayatnya gohem lagi. Mungkin nurusan ini sudah ketelanyur diketahui orang luar, kita pun susah menetap lagi di kota Heng Ciu ini, ban K. mengiakan, segera ia berjongkok dan membantu membongkar tembok kamar. Batu bata sepotong demi sepotong dikorek keluar hingga dalam sekejap saja tertampaklah suatu lubang besar. Tia, Tia, tidak beres ini tiba-tiba ban K. berseru dengan suara gemetar. Apanya yang tidak beres, tanya Cinsan di, dimanakah mayatnya Jik Tiang Hoat, sahut ban K. Umpama mayatnya sudah, sudah busuk dan lapuk, paling tidak, paling tidak pakaiannya dan, dan tulangnya toh mesti ada di sini. Benar juga, pikir Cinsan. Segera ia angkat pelita minyak untuk menerangi liang dinding itu. Tapi mendadak terdengar suaranya ring, hancurnya pelita minyak jatuh ke lantai, seketika keadaan menjadi gelap bulita. Hanya sinar bulan yang remang-remang menyorot masuk ke kamar melalui jendela itu hingga menambah seramnya susah sana di dalam kamar. Kiranya Ban Cinsan sendiri pun kaget demi melihat di dalam liang dinding itu tidak diketemukan mayatnya Jik Tiang Hoat. Dinding itu adalah dinding dua lapis, padahal mayat itu dia sendiri yang masukkan dahulu, masakah sekarang bisa menghilang? Selang agak lama, barulah Ban Cinsan pulih dari kagetnya, katanya dengan rada gemetar, sungguh aneh, mengapa bisa hilang? Sudah terang aku sendiri yang memasukkan mayat itu ke dalam dinding, masakah mayatnya bisa terbang sendiritnya? Jangan-jangan, jangan-jangan dinding lapisan yang sebelah sana ada jalan tembusan lagi ujar Ban Ka. Tidak, tidak ada kata Cinsan. Dinding ini adalah buntu semua, mana mungkin ada jalan tembusan. Coba, coba kau ulurkan tanganmu untuk merabah, apa benar di situ tiada sisa-sisa mayat. Ban Ka mengiakan walaupun di dalam hati sebenarnya sangat ketakutan. Dengan sendirinya ia tidak berani merabah dengan tangannya, selang agak lama barulah ia berkata, Tidak ada apa-apa padahal tangannya tidak pernah dimasukkan ke dalam liang dinding itu. Ban Cinsan juga dapat menduga puterannya tidak berani merabah liang dinding itu, katanya kemudian, coba nyalakan pelita lagi, kita harus periksa pula hingga tahu duduknya perkara. Ban Ka mengiakan pula, lalu tangannya mirabah-rabah di lantai dan diketemukan pelita tadi, tapi pelita minyak itu sudah hancur, juga ketikan api hanya diketemukan batunya, sedang ketikannya entah jatuh di mana. Begitulah kedua orang itu sibuk mencari kian kemari dan tetap tidak menemukan apa-apa. Akhirnya Ban Cinsan menjadi aseran, katanya, Sudahlah, tak perlu menggubris lagi tentang mayat itu. Boleh kau turun tangan membunuh perempuan jalan itu dan pendam di aku dalam liang situ. Ban Ka mengiakan lagi. Segera ia mendekati Jik Hang dengan menghunus golok, katanya dengan suara gemetar, Hang Muai, harap jangankah sesalkan aku, tapi engkau sendirilah yang berdosa padaku. Jik Hang tak bisa bersuara, tapi dalam hati ia sangat murka. Kalau dirinya sendiri hendak dibunuh adalah dapat dimengerti, tapi puterinya yang masih kecil dan tak berdosa itu juga hendak dibunuh mereka, sungguh kedua manusia si Ban itu lebih mirip dengan binatang buas. Mendadak ia menjadi nekat, sekuatnya ia menubruk maju hingga bahu Ban Ka kena di seuduk. Ban Ka tergentak mundur dua tindak. Ia menjadi gusar, segera golok diangkatnya sambil memaki, perempuan jalang, ajalmu sudah tiba, masih kau berani main galak. Dan selagi goloknya hendak diajunkan, tiba-tiba didengarnya suara krek-krek, suara pintu dibuka. Keruan Ban Ka terperanya, cepat ia menoleh. Di bawah sinar bulan yang remang-remang dilihatnya pintu kamar baka itu sudah terpentang, tapi tiada tampak bajangan seorang pun. Siapa? Segera Cinsan juga membentak. Tapi tiada suara sahutan seorang pun. Sebaliknya pintu berbunyi krek-krek pula. Di dalam keadaan yang remang-remang itu, tertampak sewaktu bajangan orang menggeser pelahan-lahan ke depan kamar. Bajangan orang itu kaku tegak sambil mi lompat-lompat, anehnya lututnya tidak tertekuk di kalam melompat, jadi baik di waktu menggeser maupun di waktu melompat, bajangan itu tetap tegak. Keruan kaget Ban Cinsan dan Ban Ka tak terhingga, berulang-ulang mereka mundur-mundur dengan ketakutan. Dalam pada itu bajangan orang itu makin mendekat hingga kini mukanya tersorot oleh cahaja bulan yang remang-remang. Haa-haa-haa-haa-haa, berbareng Cinsan dan Ban Ka berteriak kaget. Ternyata kedua mati orang itu mendelik, lidahnya menyulur panjang keluar, lubang hidungnya, mulutnya dan tolinganya mengucurkan darah. Siapa lagi diakalau bukan Gohim yang telah mati dicekik oleh Ban Cinsan itu? Melihat keadaan yang menyeramkan itu, Jik Hong juga merinding dan hampir-hampir mati kaku ketakutan. Sesudah menggeser masuk ke dalam kamar, Gohim lantas berdiri tak bergerak lagi, kedua tangannya pelahan-lahan terangkat lurus ke arah Ban Cinsan. Ban Cinsan menjadi nekat, ia kerahkan antara keberaniannya dan membentak, setan Gohim, masakah locu takut kepada mayat hidup seperti kau berbareng ia terus lolos golok dan menggacok. Tapi baru setengah jalan serangannya dilancarkan, sekonyong-konyong pergelangan tangannya terasa kesemutan, cekalannya menjadi kendur, golok jatuh ke lantai dan menerbitkan suara gemerantang. Menyusul mana pinggangnya juga terasa kaku pegal, lalu tubuhnya tak bisa berkutik lagi. Sebagai seorang kawakan kengou yang sudah banyak berpengalaman, segera Ban Cinsan sadar bahwa di belakang mayatnya Gohim itu ada seorang kosin lagi yang sangat hebat ilmunya. Ia tidak tahu siapakah gerangannya, tapi ia menduga besar kemungkinan adalah musuh yang meninggalkan tanda kupu-kupu kertas hitam itu. Sebaliknya Ban Kak ternyata tidak paham duduknya perkara. Ketika dilihatnya lengan Gohim kemudian berganti arah dan menyulur kepadanya, ia menjadi ketakutan setengah mati, sungguh ia ingin menyerit, Gosute, ampunilah aku tetapi suara jeritan itu seakan-akan tersumbat di tengah tenggorokan hingga susah dikeluarkan. Berulang-ulang ia mundur lagi ke belakang, tapi mendadak kakinya terasa lemas, ia terbanting roboh terlentang. Ia melihat Gohim yang tegak kaku itu sudah berada di depannya, lengan kanan pelahan-lahan menyulur ke bawah dan mulai merabat tipinya, tangan itu terasa dingin sebagai es keruan semangat Ban Kak seakan-akan terbang ke awang-awang saking takutnya, hampir-hampir saja ia jatuh ke lengar. Sekonyong-konyong tubuh Gohim itu pun ikut tambruk ke depan hingga menindih di atas badan Ban Kak untuk kemudian tidak bergerak lagi. Tapi di belakang Gohim itu lantas bertambah seseorang. Orang itu mendekati Jik Hang dan mengeluarkan kain sumbat mulutnya. Ketika ia pegang tali pengikat kaki dan tangan Jik Hang, sedikit ia remas, tali pengikat itu segera putus. Waktu ia putar tubuh lagi, tiba-tiba ia depak dua kali di pinggang Ban Kak hingga hiatul pemuda itu tertutup. Sesudah dapat bergerak, yang lebih dulu diperhatikan adalah puterinya, segera Jik Hang Pondong Hong Sim Chee, lalu tanya dengan suara gemetar, siapakah, siapakah Ing Kong, suwan penolong, yang telah menolong jiwa kami ini. Namun orang itu tidak menjawab, di bawah sinar bulan yang remang-remang tertampak. Kedua tangannya membawa sebuah pola kupu-kupu hitam, itulah kupu-kupu kertas yang terselit di dalam kitab Tong Siso Ancip dan telah dijemput olehnya karena tadi telah ikut terbang ke tepi empang ketika kitab itu dibuat terbutan antara Ban Cinsan dan Ban Kak. Sekilas pandang tiba-tiba Jik Hang melihat kelima jari kanan orang itu puntul terpotong, hatinya tergetar, tanpa merasa ia berteriak, Tik Sukoja, memang tidak salah, orang itu memang Tik Hun adanya. Ketika mendadak mendengar seruan, Tik Suko itu, seketika dada Tik Hun berombak dan air matu berlinang-linang, segera ia balas menyapa, sumo ai, syukur kita dapat, dapat berjumpa pula, kita harus berterima kasih kepada Tian Yang Maha Murah. Saat itu diri Jik Hang boleh diibaratkan sebuah sampan yang terombang ambing di tengah samudera raja dan di bawah damparan gelombang ombak dan angin badai, tapi akhirnya dapatlah sampan itu meluncur masuk di sebuah bandar di mana angin tenang dan ombak berdiam. Terus saja Jik Hang menubruk ke dalam pelukan Tik Hun sambil berseru, Oh, Tik Suko, apakah, apakah ini bukan di alam mimpi? Bukan, bukan mimpi, tapi adalah kenyataan, sahut Tik Hun. Selama dua hari ini, senantiasa aku berada di sini untuk mengintai dan mengawasi. Segala tindak tanduk kejahatan ajah anak Siban itu sudah kulihat semua. Tentang mayatnya Gohem, Ha, memang sengaja kugunakan untuk menakut-nakuti mereka. Ajah, ajah tiba-tiba Jik Hang berseru sambil berlari-lari ke liang dinding sana. Ia taruh Hong Sim Chai, lalu mengulur tangannya ke dalam liang itu untuk meraba, tapi tiada sesuatu yang didapatkannya. Sedari tadi Tik Hun juga menguatirkan keselamatan gurunya itu, maka cepat ia pun menyalakan api untuk menerangi liang dinding itu. Tapi tertampak di dalam lapisan dinding rahasia itu keadaan kosong melompong tiada terdapat sesuatu, yang ada cuma sedikit pasir dan potongan bata belaka, mana ada jenazahnya Jik Tiang Wakak. Jik Hang masih tidak percaja, segera ia memeriksa lebih peliti lagi, tapi memang benar kosong liang di dalam lapisan dinding rahasia itu jangankan jenazah, sedangkan baju atau tulang belulang juga tidak diketemukan andaikan jenazah seng ajah sudah membusuk. Ia terkejut, tapi bergirang pula, timbul sedikit harapannya, boleh jadi ajahku tidak terbunuh oleh mereka, maka ia lantas tegur suaminya, Ban Long, sebenarnya, sebenarnya bagaimana dengan ajahku? Ban Cinsan dan Ban Kat tidak tahu bahwa Jik Hang tidak menemukan mayat ajahnya, mereka mengira sesudah memeriksa lebih peliti di dalam liang dinding itu, akhirnya terdapat bekas jenazahnya Jik Tiang Wakak itu dan Jik Hang kini bermaksud membalas dendam pada mereka. Maka dengan bersih tegang, Ban Cinsan menjawab, seorang laki-laki sejati berani berbuat berani bertanggung jawab, Jik Tiang Hoat memang aku yang membunuhnya, jika mau menuntut balas boleh kau tujukan kepada ku saja. Jadi, ajahku telah kau bunuh. Dan di, dimanakah jenazahnya Jik Hang menegas? Apa? Jenazah di dalam, di dalam liang dinding itu bukan ajahmu, kata Cinsan. Masakah di sini ada orang mati Jik Hang menegas? Seketika Ban Cinsan saling pandang dengan Ban Ka, muka mereka pucat, betapapun mereka tidak percaja, masakah di dunia ini ada mayat hidup sungguh? Segera Tik Hun menyeret Ban Cinsan dan menyejalkan kepalanya ke dalam liang dinding itu untuk melongo keadaan di dalam situ. Dan sudah tentu tiada sesuatu yang dapat dilihatnya. Masakah mungkin? Sudah, sudah terang, baru sekian Cinsan berkata, tiba-tiba ia berganti nada, katanya, ai, anak menantu yang baik, semuanya ini aku hanya, hanya membohongi kau saja. Biarpun kami kakak beradik seperguruan tidak akur satu sama lain juga, tidak mungkin aku turun tangan sekeji ini untuk membunuhnya, masakah kau percaja saja? ha ha, ha 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 ha, biasanya Ban Cinsan sebenarnya sangat pintar berdosa dan jarang orang curiga kepada apa yang dia katakan, tapi kini dalam keadaan gugut dan bingung, kerbicaranya menjadi agak kaku dan gelagapan, mau tidak mau menimbulkan curiga orang lain. Kalau dia bungkam saja mungkin Jik Hong dan Tik Hun akan ragu-ragu dan mempunyai harapan kalau-kalau Jik Tiang Hoat memang betul masih hidup, tapi dengan ucapan Ban Cinsan yang dibuat-buat itu, Jik Hong dan Tik Hun menjadi lebih jakin bahwa Jik Tiang Hoat sudah dibunuh oleh orang Siban itu. Begitulah segera Tik Hun pegang pundak Ban Cinsan, katanya, Ban Supek, tentang kau telah membuat aku hidup dari tamerana selama ini, bolehlah takanku persoalkan padamu lagi. Sekarang aku hanya ingin tanya suatu hal padamu, sebenarnya kau telah membunuh suhuku atau tidak sembari bicara terus saja? Tika Tik Hun kerahkan lewekang dari ilmu sakti Sin Chiao Kang yang hebat, berangsur-angsur tenaga dalam itu menekan ke dalam badan Ban Cinsan hingga sesaat itu Ban Cinsan merasa badannya seperti digodok di dalam Anglo, bahkan darahnya juga terasa seakan-akan mendidih, saking tak tahan, akhirnya ia mengaku, Ja, B, benar. Memang akulah yang membunuh Jik Tiang Hoat dan dimanakah jenazah buruku? Tanya Tik Hun pula. Sebenarnya telah kau buang kemana jenazah beliau aku, aku telah memasukkan mayatnya ke dalam liang sini, mungkin, mungkin benar-benar ada mayat hidup lagi, sahut Cinsan. Dengan benci Tik Hun pandang manusia durhaka itu, teringat olehnya derita sengsara dirinya selama beberapa tahun ini, semuanya gara-gara perbuatan kedua orang aja dan anak si Ban di hadapannya ini, dan kini Ban Cinsan mengaku pula telah membunuh Jik, Tiang Hoat. Keruan rasa gusar Tik Hun seperti api disiram minyak syukur. Pertemuannya kembali dengan Jik Hang ini telah membuat hatinya lebih suka daripada dukanya. Kalau tidak, sekali gablok tentu ia sudah hancurkan kepala Ban Cinsan itu. Tiba-tiba Tik Hun menggertak gigi dengan gemas, terus saja ia angkat tubuh Ban Cinsan dan dilemparkan belang, ia lempar orang si Ban itu ke dalam liang dinding. Karena lubangnya agak sempit hingga beberapa potong bata ambrol tertumbuk oleh badan Ban Cinsan, habis itu barulah ia terguling masuk ke dalam liang dinding buatannya sendiri itu. Dan selagi Jik Hang menyerit kaget, Tik Hun sudah lantas serat ban kapula dan dijejalkan ke dalam liang dinding, katanya, ini namanya ada ubi ada talas, ada benci kudu membalas. Mereka berdua telah membunuh Suhu secara keji, maka kita pun memperlakukan mereka dengan kera yang sama. Lalu ia gunakan bata yang terserat di lantai itu untuk merapatkan kembali dinding itu. Memangnya di situ sudah komplit tersedia peralatan tukang batu, maka hanya sebentar saja Tik Hun sudah selesai memasang tembok itu, bahkan ia kapur pula hingga putih bersih. Su, suko, kata Jik Hang dengan suara terputus-putus, akhirnya engkau telah dapat membalas sakit hati aja. Dan tentang jenazah ini, bagaimana harus diselesaikan dan mayat Gohem lantas dituding olehnya? Sudahlah, kita tinggal pergi saja, peduli apa dengan dia, kata Tik Hun. Tapi Jik Hang berkata lagi, dan mereka berdua yang tertutup di dalam dinding itu belum lagi mati, kalau ada orang datang menolong mereka. Orang lain dari mana bisa tahu kalau di dalam dinding situ terdapat dua orang ujar Tik Hun. Andai kata melihat dinding itu baru saja dipasang dan dikapur juga, tentu orang akan menduga tembok ini habis diperbaiki, tidak nanti orang menyangka di balik dinding ada rahasianya. Apalagi kalau kita pindahkan mayat Gohem, orang lain lebih-lebih takkan mencurigai kamar baka ini. Habis berkata, segera ia angkat mayatnya Gohem dan keluar kamar baka itu, katanya kepada Jik Hang, marilah kita pergi saja. Segera mereka melompat keluar dari panar tembok taman keluarga Ban itu, Tik Hun lemparkan mayat Gohem ke tanah, katanya, sumuai, kini sebaiknya kita harus pergi ke mana. Menurut pendapatmu, apakah ajahku benar-benar telah dibunuh oleh mereka? Tanya Jik Hang. Ja, ku harap semoga suhu masih hidup sehat walafiat, ujar Tik Hun. Tapi menurut ucapan Ban Chin Santa diagaknya kemungkinan itu sangat tipis. Aku harus kembali ke rumah untuk mengambil sesuatu, harap kau menunggu aku di dalam suteng bobrok di sana itu, kata Jik Hang. Biarlah aku mengawani kau, ujar Tik Hun. Tidak, jangan, sahut Jik Hang. Pabila kita dilihat orang tentu akan menimbulkan sangkaan jelek. Tapi lebih baik aku mengawani kau saja, Ban Chin San masih mempunyai murid-murid yang lain dan tiada seorang pun di antara mereka adalah manusia baik-baik, kata Tik Hun. Tidak, tidak apa, aku tidak takut pada mereka, kata Jik Hang. Harap kau ponong Hong Sim Jai dan tunggu aku di sana. Karena mengalami kejadian-kejadian yang menakutkan tadi, sementara itu Hong Sim Jai sudah bobok nyenyak di dalam pangkuan seng ibu. Biasanya Tik Hun memang suka menuruti segala permintaan Jik Hang, maka kini ia pun enggan membantah, terpaksa ia ponong sidara cilik Hong Sim Jai dari tangan Jik Hang. Kemudian Seng Sumuai lantas melompat masuk lagi ke rumah keluarga Ban itu, dan ia sendiri lantas menuju ke rumah berhala yang ditunjuk itu, ia dorong pintunya yang sudah rejot itu dan masuk ke dalam untuk menunggu datangnya Jik Hang. Selang cukup lama, masih tidak kelihatan kembalinya Seng Sumuai, Tik Hun mulai gopoh dan bermaksud menyusul ke rumah Ban Chim San. Tapi ia khawatir kalau nanti dia melijit Hong, maka ia menjadi bingung, ia ponong Hong Sim Jai dan berjalan mondar-mandir di serambi rumah berhala itu dengan rasa tak sabar. Sekonyong-konyong didengarnya di dalam ruangan rumah berhala itu ada suara kelotakan dua kali, suara orang mengerjakan sesuatu. Cepat Tik Hun menyisir ke pinggir dan berdiri di samping jendela dengan diam saja. Selang sebentar, terdengarlah pintu dalam sana dibuka, lalu muncul seseorang. Metle, Tik Hun cukup tajam meski di tengah malam gelap, ia dapat melihat jelas bahwa orang itu adalah seorang pengemis wanita yang berambut kusut masai dan berbaju compang camping. Semula Tik Hun agak was-was dan khawatir kedatangan musuh, tapi demi melihat orang adalah pengemis perempuan yang umum, ia pun tidak menaruh perhatian lagi. Pikirnya, rumah berhala bobrok ini adalah tempat meneduh pengemis wanita ini, kedatanganku ini berarti telah mengganggu padanya. Ai, mengapa Jik Sumo Ai masih belum datang kembali dalam pada itu, mendadak Hong Sim Je menyerit tangis dalam mimpinya sambil mimanggil-manggil, ibu, ibu. Ketika mendadak mendengar suara lengking orang, semula pengemis wanita itu terperanyat hingga mengkeret ketakutan di pojok seram di sana sambil menangkup kepalanya sendiri. Kuatir kalau Hong Sim Je mendusin, pelahan-lahan Tik Hun menepuk bahu darah cilik itu menimang, anak manis, jangan menangis. Segera ibu akan datang, jangan menangis, anak manis. Sesudah mengetahui bahwa yang berteriak tadi adalah seorang darah cilik, pula melihat Tik Hun tiada bermaksud jahat padanya, maka pengemis wanita itu menjadi tabah, bahkan ia lantas membantu menimang Hong Sim Je, katanya, oh, anak manis, anak pintar, janganlah menangis, segera ibu akan kembali. Kemudian ia berkata pada Tik Hun dengan suara rendah, seorang dikala tidurnya memang sering melihat setan. Ada orang di tengah malam buta suka bangun untuk pasang tembok, oh, yang, jangan kau tanya, jangan kau tanya padaku demikian. Ia takut-takut pula dan mengisir-ngisir hendak pergi. Mendengar ucapan orang aneh itu, segera Tik Hun bertanya, apa yang kau katakan? Ah, tidak, tidak apa-apa, kata pengemis wanita itu. Loya telah mengusir aku, ia tidak sudi padaku lagi. Padahal, dahulu, di waktu aku masih muda jelita, beliau sangat, sangat suka padaku. Kata orang, menjadi suami istri semalam akan cinta seratus malam, menjadi suami istri seratus malam, cinta kasih semakin mendalam. Maka, maka aku tidak putus asa, pada suatu hari tentu, tentu Loya akan mencari padaku lagi. Ja, memang, menjadi suami istri semalam akan tiba-tiba. Timbul cinta seratus malam, menjadi suami istri seratus malam, cinta kasih keduanya semakin mendalam. Mendengar si pengemis wanita itu berulang-ulang menyebut, menjadi suami istri semalam, timbul cinta kasih seratus malam, menjadi suami istri seratus malam, cinta kasih keduanya akan makin mendalam, seketika hati Tik Hun tergetar, pikirnya mendadak, Ai, jika begitu jangan-jangan cinta Hangbo Ai kepada suaminya juga, katakan terputus begini saja. Karena perasaan itu, segera ia ponlong Hong Sim Jai dan berlari keluar dari rumah berhala itu. Sudah tentu sedikit pun tak terduga oleh Tik Hun bahwa pengemis wanita yang dekil itu tak lain, tak bukan adalah Toang atau Sim Mirah yang dahulu pernah mempitenahnya hingga membuatnya hidup merana itu. Begitulah Tik Hun berlari kembali ke rumah Ban Cinsan, segera ia melompat pagar tembok dan memburu ke kamar baka Ban Cinsan. Keruan kejut Tik Hun tak terkatakan, cepat ia menyalakan pelita di atas meja, di bawah sinar pelita itu dapat dilihatnya dengan jelas antaroba dan Jik Hang sudah mandi darah. Pada perutnya masih menancap sebilah belati. Waktu Tik Hun periksa sekitar kamar itu, dilihatnya lantai berserakan potongan-potongan bata dan kapur pasir, dinding yang baru dipasang itu telah terbongkar pula hingga berlubang dan Ban Cinsan serta Ban Kha sudah tak kelihatan batang hidungnya, entah sudah menghilang kemana. Sambil berjongkok Tik Hun berlutup di samping Jik Hang, seruanya, Hang Mo Ai. Hang Mo Ai tapi saking kagetnya hingga ia gemetar dan suaranya menjadi serak. Ia coba merabah mukanya Jik Hang, ia merasa masih hangat, hidungnya juga masih bernapas pelahan sekali. Tik Hun tenangkan diri sedapat mungkin, lalu berseru pula, Hang Mo Ai. Pelahan-lahan tampak Jik Hang membuka mata, wajahnya sekilas menampilkan senyum getir, katanya lemah, Su, Su Ko, Ma, maafkanlah aku. Sudahlah, kau jangan bicara, aku, aku akan menolong kau, kata Tik Hun. Segera ia letakkan Hong Sim Jai, dengan tangan kanan ia rangkul dan bangunkan tubuh Jik Hang, tangan kiri lantas memegang belati yang menancap di perut Jik Hang itu, ia bermaksud mencabut belati itu. Tapi ketika ditegaskan pula, ia melihat belati itu menancap hampir seluruhnya di dalam tubuh Jik Hang, kalau belati dicabut, bukan mustahilnya wa Jik Hang seketika juga akan melayang. Maka ia menjadi ragu-ragu dan tidak berani mencabut belati itu, dalam gugutnya ia menjadi bingung. Berulang-ulang ia hanya bertanya, bagaimana baiknya ini? Siapa, siapakah yang mencelakai kau, Su Ko, kata Jik Hang dengan senyum pahit, kata orang, menjadi suami istri semalam. Ai, sudahlah, tak perlu dikatakan pula, harap, harap kau maafkan aku, karena aku tidak, tidak tega, maka aku telah melepaskan suamiku, tapi dia, 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 dia malah menusuk kau dengan belati ini, betul tidak Tikhun menegas dengan mengertak gigi. Jik Hang tersenyum getir dan memanggut. Tikhun pedih bagai disayat-sayat menyaksikan jiwa Jik Hang hanya tinggal dalam waktu singkat saja, tublesan belati bantah itu sedemikian dalam dan lihai, terang jiwa Seng Sumuai susah ditolong lagi. Dalam hati kecilnya Tikhun merasa digigit-gigit oleh semacam merasa iri hati yang tak terhingga, diam-diam ia mengerutu, Ja, betapapun toh kau tetap cinta kepada, kepada suamimu, dan, dan kau lebih suka korbankan dirimu sendiri untuk menyelamatkan dia. Suko, demikian terdengar Jik Hang berkata pula, berjanjilah padaku bahwa engkau akan menyaga baik-baik pada Hong Sim Jai dan akan menganggapnya sebagai, sebagai anakmu sendiri. Tikhun tidak menjawab, dengan wajah pedih ia hanya mengangguk. Kemudian dengan mengertak gigi ia bertanya, dan bangsat itu telah, telah lari kemana namun sinar matu Jik Hang sudah membujar, suaranya menjadi kacau mengigau, terdengar ia berkata dengan lemah, di dalam gua itu ada dua ekor kupu-kupu hitam, itu, Sanpek, dan Engtai. Suko, lihatlah, lihatlah yang seekor itu adalah kau, dan yang seekor adalah diriku. Kita, kita akan terbang kian kemari dengan bebas dan selamanya tak terpisah. Kau setuju bukan? Makin lama makin lemas suara Jik Hang dan makin lemas pula napasnya hingga akhirnya mengembuskan napasnya yang penghabisan. Dengan air matu bercucuran Tikhun mendekap di atas tubuh Seng Sumo Ai, untuk sekian lamanya ia termenung-menung di samping jenazah Jik Hang. Akhirnya ia mengertak gigi, ia ponlong Hong Sim Jai dan sebelah tangan lain mengempit jenazah Jik Hang, ia melompat keluar dari panar tembok keluarga Ban itu. Sebenarnya ia bermaksud membakar habis rumah Ban Chin San yang megah dan besar itu, tapi lantas terpikir olehnya, jika aku membakar habis rumah ini, tentu Ban Si Hucu, ajah dan anak Si Ban, takkan pulang lagi ke sini dan untuk mencarinya menjadi lebih susah. Kalau hendak membalas sakit hati Sumo Ai, rumah ini lebih baik dibiarkan begini saja. Begitulah ia lantas berlari ke taman bobrok yang luas, di mana Ting Tian telah meninggal itu. Ia menggali sebuah liang dan mengubur Jik Hang di situ. Ia simpan baik-baik belati yang menghabiskan jiwa Jik Hang itu, ia bertekad akan mencabut Nawa Ban Si Hucu dengan belati itu pula. Saking berduka hingga air metu, Tik Hun serasa sudah kering, sungguh ia menyesal sekali, ia memaki dirinya sendiri. Mengapa tadi tidak lantas membunuh saja Ban Si Hucu yang terkutuk itu, habis itu barulah dilemparkan ke dalam liang dinding? Jah, mengapa begitu gegabah hingga kini terjadilah peristiwa yang menyesalkan selama hidup baginya? Dalam pada itu Hong Sim Jai telah berteriak-teriak menangis mencari ibunda, suara tangis dan jerit darah cilik itu membuat pikiran Tik Hun semakin gundah. Ia bermaksud mengintai di sekitar rumah Ban Chin San itu untuk menunggu kembalinya mereka, tapi dengan suara tangis Hong Sim Jai, terang mereka akan kabur lebih jauh pula. Maka ia pikir harus mengatur dulu diri darah cilik itu. Ia mendapatkan suatu keluarga petani di luar kota Heng Chiu, ia memberikan 20 tahil perak kepada wanita tani itu dan minta dia merawat Hong Sim Jai. Seng tempo lewat dengan cepat, sudah sebulan lamanya siang malam Tik Hun mengintai di sekitar rumah Ban Chin San itu. Tapi selama itu tidak nampak batang hidung Ban Si Hucu yang lebih aneh lagi, bahkan bajangan anak murid Ban Chin San yang lain seperti Loh Kun, Pang Tan, Ciu Kin dan lain-lain juga tidak kelihatan sama sekali. Sebaliknya selama itu di dalam kota Heng Chiu, atau dengan nama lain kota Kang Leng, telah berkumpul tidak sedikit orang-orang buling dari berbagai golongan dan aliran dengan aneka ragamnya pula, tua muda, laki perempuan, sedikitnya ada beratus-ratus jumlahnya. Pada suatu petang, di suatu rumah makan Tik Hun mendengar percakapan dua orang Kang Ho yang menarik hati. Kata yang seorang, kiranya Soh Sin Kiamboh itu terdapat di dalam kitab Tong Si Soan Cip, dan empat huruf kunci utama dari rahasia Kiamboh itu membunyi Kang Leng Seng Leng, apakah kau sudah tahu ja, sudah tentu tahu, sahut kawannya. Selama beberapa hari ini entah betapa banyak tokoh buling telah berdatangan di kota Kang Leng ini. Tapi selama ini masih tiada seorang pun yang tahu bagaimana lanyutan tulisan-tulisan di belakang keempat huruf itu. Ha, kalau menurut aku, peduli apa huruf di belakang istana itu? Asalkan kita mencari saja di Kang Leng Seng Leng, selatan kota Kang Leng, kita tunggu di sana, bila melihat ada orang berhasil menemukan sesuatu harta karun apa, segera kita turun tangan merampasnya. Ini namanya maling ketemu perampok. Mereka malingnya, kita rampoknya. Hahaha, benar, sahut yang lain, andaikan kita tak mampu merampas dari mereka, paling tidak kita juga dapat minta bagiannya. Ini sudah merupakan undang-undang golongan kita yang tak tertulis. Hehehe, kalau dibicarakan sungguh gila kata yang duluan tadi. Apa kau tahu bahwa semua toko buku di dalam kota selama beberapa hari ini telah ketomplok rejeki? Semua orang ingin mencari tong siso ancip. Malahan pagi tadi, baru saja aku melangkah masuk ke toko buku, pegawai di situ sudah lantas menegur, apakah cuan akan membeli tong siso ancip? Kita itu baru saja kami datangkan lagi dari hankau, barangnya masih hangat-hangat? Kalau ingin beli hendaklah lekas, kalau tidak tentu sebentar akan kehabisan. Tentu saja aku heran, ku tanya dari mana dia tahu aku hendak mencari tong siso ancip. Dan tahukah kau apa katanya? Entah apa yang dia katakan, sahut kawannya. Kurang ajar. Pegawai itu bilang, Harap cuan maklum, karena selama beberapa hari ini toko kami telah banyak kedatangan cuan-cuan yang gagah perkasa dengan bersenjata, sebelas dari sepuluh orang yang datang tentu yang dicari adalah tong siso ancip. Oleh karena itu, kita itu benar-benar seperti pisang goreng larisnya, jika cuan juga ingin membeli silahkan lekas saja, harganya lima tahil perak setiap buku. Keparat, masakah ada kitab semahal itu maki kawannya tadi? Apakah kau tahu harga buku? Apakah kau pernah beli buku? Dari mana kau tahu harga itu terlalu mahal? Hahaha. Dari mana aku tahu? Huruf segede telur juga aku tidak kenal satu bakul banyaknya, selama hidup ini pun tidak pernah masuk toko buku, buat apa aku membeli buku? Selama hidup insun hanya suka berjudi, kalau beli kartu si berani, beli buku mah terima kasih. Hahaha. Begitulah diam-diam tikhun membatin, rupanya rahasia tentang soh simpiam buah sudah tersebar hingga semua orang sudah tahu. Siapakah gerangan yang menyiarkan rahasia itu? Ah, tahulah aku, tentu ban si hucu membicarakan rahasia itu dan telah didengar oleh loh kun dan lain-lain, ketika ban cinsan menguber mereka, anak muridnya lantas kabur dan dengan begitu berita tentang harta karun dalam soh simpiam buah lantas tersiar. Teringat kepada soh simpiam buah, segera ia pun teringat pada waktu ia meringkuk di dalam penyara bersama tingpian dahulu, di mana juga banyak orang-orang Kang Ou merecoki tingpian dengan tujuan hendak memperoleh rahasia soh simpiam buah, tapi satu persatu orang-orang Kang Ou itu telah dibinasakan oleh tingpian. Ah, i, kenapa aku menjadi lupa? Tingto aku telah pesan agar aku mengeburkan abu tulangnya bersama jenazah Leng Shokia, maka tugas itu harus kulaksanakan dahulu, demikian ia lantas teringat kepada pesan tinggalan saudara angkat yang dicintainya itu. Segera ia mulai menyelidiki di mana letak kuburannya Leng Shokia. Sebagai putri Tihu, bupati, dari kota Kang Leng, dengan sendirinya kuburan Leng Shokia itu mudah dicari. Tikhun hanya mencari tahu kepada toko-toko penjual peti mati yang besar dan tukang batu pembuat batu nisan yang terkenal di dalam kota, maka dengan gampang ia sudah mendapat tahu letak tempat kuburan Leng Shokia itu. Tempat itu adalah di atas sebuah bukit kecil di luar pintu timur kota, jaraknya kira-kira 12 li. Setelah membeli dua buah cangkul, segera Tikhun keluar timur kota dan tidak terlalu susah kuburan Leng Shokia itu telah dapat diketemukan. Ia lihat di atas batu nisan itu tertulis, kuburan putri tercinta, Leng Shyang Hoa. Sekitar kuburan itu tandus merata tiada sesuatu tanaman apa-apa, baik pohon maupun bunga-bungaan. Padahal di masa hidupnya Leng Shokia paling suka pada bunga, namun sesudah meninggal, satupun ajahnya tidak menanam bunga di sekitar kuburannya itu. He he, putri tercinta. Apa betul-betul kau cinta pada puterimu ini? Demikian Tikhun mengejek Leng Tiau yang kejam itu. Dan bila teringat kepada Ting Tian dan Jik Hang, tak tertahan lagi air matanya bercucuran bak hujan. Memangnya bajunya sudah pernah lepek oleh air matu, tangisannya kepada Jik Hang tempoh hari, sekarang di depan kuburan Leng Shokia telah bertambah dibasahi air matu yang baru. Di sekitar bukit itu tiada rumah penduduk, jauh terpencil pula dari jalan raja dan tiada orang berlalu di situ. Tapi tidaklah pantas menggali kuburan di siang hari. Maka terpaksa ia menunggu sesudah maghrib barulah ia menggali. Setelah membongkar batu penutup liang kubur itu, maka tertampaklah peti matinya. Sesudah mengalami derita sengsara selama beberapa tahun ini, sebenarnya Tik Hun bukan lagi seorang yang mudah berduka dan gampang mengalirkan air mata. Tetapi di bawah sinar bulan yang remang-remang itu demi melihat peti mati itu, ia lantas teringat kepada kematian Ting To Ako yang justeru akibat peti mati itu, yaitu kena racun yang dipoles di atasnya, mau tak mau Tik Hun berduka pula dan tak bisa mencucurkan air mata lagi. Ia tahu Leng Dewesu telah melumasi peti mati itu dengan racun Huchok Kim Lian yang maha jahat, meski sudah lewat sekian tahun lamanya, apalagi peti mati itu telah digotong dan dipendam di situ, besar kemungkinan racun di atasnya sudah dihapus lebih dulu. Namun begitu ia tetap was-was, ia tidak mau terima resiko untuk menyentuh tutup peti mati itu. Maka segera ia lolos hiatu, golok merah, milik hiatu locoh dahulu. Pelahan-lahan ia masukkan golok mestika itu ke garis tutup peti mati dan disayat keliling. Golok mestika itu dapat memotong besi sebagai merayang sayur, maka dengan gampang sekali semua paku dan pantek peti mati itu telah disayat putus. Ketika ia cungkel dengan golok itu, segera tutup peti mati bergeser dan mencelak jatuh keluar yang kubur. Sekonyong-konyong dilihatnya di bawah tutup peti mati itu dua buah tangan yang sudah berwujud tulang kering itu menegak ke atas, ketika tutup peti mati mencelak, kedua rangka tulang tangan itu lantas jatuh berantakan ke dalam seakan-akan bisa bergerak sendiri. Keruan Tik Hun terkejut biarpun ya linya cukup tabah. Pikirnya, di waktu jenazah Leng Syo Chia dimasukkan peti mati, mengapa kedua tangannya bisa terangkat ke atas? Aneh, sungguh aneh ketika ia periksa isi peti mati itu, ia tidak melihat sebangsa bantal beling, mori belaco yang pada umumnya dipakai orang mati yang ada cuma pakaian tipis biasa dan serangka tulang belulang diam-diam. Tik Hun mendoa, Ting Toako, Leng Syo Chia, di waktu hidupnya kalian tak dapat menjadi suami istri, sesudah meninggal cita-cita kalian agar terkubur bersama kini telah tercapai. Jika arwah kalian mengetahui hal ini di alam baka, dapatlah kiranya kalian merasa puas hendaknya. Lalu Tik Hun menanggalkan buntalan yang dibawanya, ia tebarkan abu jenazah Ting Tian di atas kerangka tulangnya Leng Syo Chia. Ia berlutut dan menyura empat kali dengan penuh hormat. Lalu ia berdiri dan hendak mengangkat tutup peti mati untuk ditutup kembali seperti semula. Di bawah sinar bulan yang remang-remang itu, tiba-tiba dilihatnya di bagian dalam tutup peti mati itu samar-samar seperti penuh tulisan. Waktu Tik Hun mendekati dan memperhatikannya, ia lihat tulisan-tulisan itu menceng-menceng tak teratur, diantaranya tertulis, Ting Long, biarlah kita menjadi suami istri pada penyelmaan yang datang. Tik Hun terkesiap dan terduduk lemas ke tanah. Beberapa huruf itu terang diukir dengan kuku jari. Sesudah dipikirnya sejenak, segera ia pun paham duduknya perkara. Kiranya Leng Shochia itu sebenarnya belum meninggal waktu itu, tapi dia telah dipenam hidup-hidup oleh ajahnya sendiri dan dimasukkan ke dalam peti mati secara paksa. Beberapa huruf itu terang diukirnya dengan kuku pada waktu ia belum meninggal. Sebab itulah, sampai saat matinya kedua tangannya masih terangkat ke atas, yaitu karena dia lagi mengukir tulisan di bagian dalam tutup peti mati. Sungguh susah untuk dipercaya bahwa di dunia ini ternyata ada seorang ajah yang begitu kejam. Dengan segala tipu dajah Leng Dewesu telah berusaha mendapatkan Soh Sim Kiam Koat dari Ting Tian, tapi selama itu Ting To Akonya tidak mau tunduk, sedangkan Leng Shochia juga tidak mau mengingkari Ting To Ako, dan karena sudah ditunggu dan tunggu lagi tetap tipu muslihat Leng Dewesu tak berhasil, akhirnya ia menjadi gemas dan secara keji telah kubur puterinya sendiri dengan hidup-hidup. Ia coba meneliti tulisan-tulisan di atas tutup peti itu, ia melihat di bawah pesan kepada Ting Tian tadi tertulis beberapa angka pula seperti 4, 51, 33, 53, 18, 7, 34, 11, 28 dan banyak lagi. Tik Hun menarik napas dingin, katanya di dalam hati, ah, tahulah aku. Ternyata sampai detik terakhir Leng Shochia masih ingat cita-citanya yang ingin berkubur bersama dengan Ting To Ako. Leng Shochia pernah berjanyi kepada siapapun asal dapat menguburkan dia bersama Ting Tian, maka ia akan memberitahukan rahasia Soh Sin Kiambuah kepadanya. Ting To Ako juga pernah mengatakan kunci rahasia itu kepadaku, tapi belum lagi habis beliau sudah keburu meninggal. Sedangkan Kiambuah yang diperoleh suhu dan terdapat kunci rahasianya justru telah dirobek-robek oleh Bansi Hucu, Tadinya ku kira rahasia itu sudah tiada orang yang tahu lagi di dunia ini dan untuk seterusnya akan lenyap, siapa tahu Leng Shochia telah mencatat secara lengkap di sini. Maka diangdiam Tik Hun berdoa, Leng Shochia, engkau benar-benar seorang yang bisa pegang janyi. Terima kasihlah atas maksud baikmu. Tetapi aku sendiri sekarang pun lagi putus asa, kalau bisa sungguh aku pun ingin bisa menggali suatu liang kubur, lalu membunuh diri di sini untuk menyusul kau dan Ting To aku. Cuma sampai sekarang sakit hatiku belum terbalas, aku harus membunuh dulu Bansi Hucu serta ajahmu, habis itu barulah aku rela mati. Adapun tentang harta benda bagiku adalah mirip tanah dan sampah saja yang tiada artinya. Segera ia angkat tutup peti mati dan hendak ditutupkannya kembali. Tapi sekonyong-konyong timbul suatu akalnya, Hi, bukankah aku sedang sulit mencari Bansi Hucu? Dan kalau sekarang aku menuliskan kunci rahasia tentang di mana letak penyimpanan harta karun itu, Kutuliskan huruf-huruf itu di tempat yang menyolok, dapat dipastikan Bansi Hucu pasti akan mendengar serta datang melihatnya. Ja, benar, aku harus menggunakan kunci rahasia Soh Sim Kiamboh ini sebagai umpan untuk memancing kedatangan Ban Cinsan dan Ban Ka. Walaupun Bansi Hucu tentu akan curiga juga, namun betapapun juga mereka pasti ingin mengetahui rahasia Soh Sim Kiamboh, tentu mereka akan menempuh bahaya dan datang kemari. Setelah ambil keputusan itu, ia taruh lagi tutup peti mati itu, ia apalkan dengan baik angka-angka kunci Soh Sim Kiamboh itu, bahkan ia ukir pula angka-angka itu di gedang cangkul dengan goloknya. Selesai mengukir, untuk selamatnya ia mencocokkan sekali pula, habis itu barulah ia tutup kembali peti mati itu serta mengeluki lagi tanah pekuburan seperti semula. Cita-citaku yang terpenting ini kini sudah terlaksana, tugasku kepada Leng Syo Chia dan Ting Toh Ako sudah kupenuhi. Nanti bila aku sudah membalas sakit hati, tentu aku akan datang lagi ke sini untuk menanami beberapa ratus pohon bunga seruni di sini. Memang bunga seruni adalah bunga kesajangan Ting Toh Ako dan Leng Syo Chia di masa hidup mereka, demikian Tik Hun berjanyi pada diri sendiri. Besok paginya, di atas dinding benteng selatan kota Kang Leng, tepat di atas pintu gerbang yang menyolok mati jelas tertampak beberapa angka yang tercodat dengan kapur huruf-huruf itu besar-besar hingga dapat terlihat jelas dari jauh, angka-angka itu antara lain dan didahului. 4, 51, 33, 53 Anehnya huruf-huruf itu tertulis di atas tembok yang tingginya belasan meter, mungkin di seluruh kota Kang Leng tak terdapat tangga sepanjang itu untuk mencapai dinding dan menulisnya, kecuali orang dikerek dari atas benteng dan orang itu menulis di dinding benteng itu dengan tergantung. Jauh di tepi jalan raja yang menuju ke pintu gerbang kota itu tampak ada seorang pengemis sedang sibuk mencari Tuma di bajunya yang rombeng dan berbau sambil menyemur diri di bawah sinar matahari. Orang itu adalah tikun. Dan tulisan di tembok yang tinggi itu adalah perbuatannya. Pintu gerbang selatan itu sangat ramai dengan orang yang berlalu lalang, apalagi di waktu pagi, banyak bakul-bakul dan tukang-tukang sayur dari desa sama menuju ke pasar di dalam kota. Maka orang-orang desa dan penduduk kota merasa heran juga ketika melihat tulisan di atas tembok yang sangat tinggi itu, hanya dalam waktu singkat saja gemparlah seantara kota Kang Leng, baik di rumah makan, baik di warung kopi dan maupun di pasar, semua orang geger membicarakan kejadian yang aneh itu, bahkan banyak yang berbondong-bondong datang ke pintu gerbang untuk melihat tulisan itu. Dan sudah tentu tulisan-tulisan itu tiada yang luar biasa, kecuali letaknya yang sangat tinggi itu, tulisan-tulisan itu padahal kekatnya tidak mengherankan dan menarik, maka banyak di antara penonton-penonton itu sesudah membaca sekadarnya, lalu menggerutu dan tinggal pergi. Sebaliknya banyak juga orang-orang Kang Leng dan tokoh-tokoh bulim yang tidak lantas tinggal pergi, mereka masing-masing tampak membawa sejilid tong siso ancit, mereka mencatat semua angka-angka yang tertulis di rinding kota itu, lalu menggerut kening memikirkan arti angka-angka itu. Tik Hun sendiri masih asik memitas Tuma yang diketemukannya dari bajunya, tapi perhatiannya tidak pernah meninggalkan orang-orang bulim yang datang ke situ itu. Akhirnya dapatlah dilihat Sang Kin dan Sim Sia telah datang, kemudian Loh Kun tiba pula. Tapi mereka tidak tahu urutan-urutan jurus permainan Soh Sim Kiam Hoat, pula tidak tahu syair mana yang menjadi indeks daripada jurus ilmu pedang itu. Maka sekalipun mereka masing-masing juga membawa sejilid tong siso ancit, walaupun mereka dapat membaca angka-angka yang tertulis di rinding kota dan tahu pula bahwa keempat angka pertama itu adalah kunci rahasia di dalam Soh Sim Kiam Boat itu, bahkan meski mereka sudah mendengar juga percakapan guru mereka dengan puterannya dikala memecahkan angka-angka kunci itu, namun mereka tidak tahu setiap angka itu harus jatuh atau dicari di dalam syair yang mana. Maklum, untuk bisa mengetahui syair mana yang dimaksudkan dari jurus-jurus Soh Sim Kiam Hoat itu di dunia ini hanya Ban Chin San, Gan Tiat Peng, dan Jik Kiam Hoat bertiga yang tahu. Tertampak Loh Kun dan para sutenya itu sedang bicara, rupanya sedang saling tukar pikiran. Tapi sampai sekian lamanya tiada sesuatu kesimpulan yang dapat mereka tarik dari angka-angka itu. Karena jaraknya agak jauh, Tik Hun tidak dapat mendengar apa yang dipercakapkan mereka. Ia lihat sesudah Loh Kun dan lain-lain berunding lagi sebentar, kemudian mereka masuk kembali ke otak. Selang tidak lama, tertampak Loh Kun bertiga keluar lagi, tapi kini sudah menyamar semua yang satu menyamar sebagai tukang rujak dengan memakai memikul suatu dasaran yang banyak terdapat ketimun, nanas, jeruk, dan sebagainya. Seorang lagi menyaru sebagai tukang sayur, tikulannya penuh terisi sayur-sayuran dan seorang lain pula menyamar sebagai petani yang habis pulang dari menyual hasil taninya di kota. Setiba di luar pintu kota, mereka lantas pura-pura mengasuh di situ, tapi yang mereka perhatikan adalah orang-orang yang berlalu lalang. Tik Hun dapat merabah maksud tujuan mereka, tentu mereka ingin menunggu kedatangan Ban Chinsan. Mereka sendiri tak dapat memecahkan angka-angka rahasia Soh Sim Kiam Boh itu, maka mereka hendak membonceng sang guru saja. Pabila Ban Chinsan berhasil menggali harta karun itu, biarpun mereka tak dapat mengangkangi, paling tidak juga akan kebagian rejeki. Beberapa angka kunci pertama dari Soh Sim Kiam Boh itu adalah 4, 51, 33 dan 53 angka-angka itu mempunyai arti sebagai Kang Leng Seng Leng atau selatan kota Kang Leng, hal ini sudah tersiar luas di kalangan orang Kang Ho melalui mulutnya Bok Heng dan Sim Sia yang dapat mendengar dari guru mereka itu. Dan kini angka-angka itu pun jelas tertulis di atas dinding kota itu, bahkan di belakangnya berturut-turut masih banyak angka-angka yang lain lagi, melihat itu, biarpun orang yang paling goblok juga akan dapat menduga bahwa angka-angka itu pasti adalah rahasia di dalam Soh Sim Kiam Boh yang dicari itu. Begitulah maka orang-orang yang datang ke pintu selatan kota itu, makin siang makin banyak. Ada yang menyamar, ada yang belak-belakan menurut muka asli mereka dianggiam tikkun menghitung jumlahnya dan seluruhnya ada 78 orang. Selang tak lama lagi, ia lihat Bok Heng dan Pang Tan juga sudah datang. Bahkan di antara mereka entah sedang mempercepokkan urusan apa, muka mereka tampak merah beringas, kacaknya mereka tidak sampai berkelahi. Tapi akhirnya mereka dapat sabar kembali dan duduk di tepi sungai yang mengelilingi benteng kota itu sambil merenungkan apa arti angka-angka yang tertulis di atas dinding itu. Sampai sore hari, masih tetap Bansi Hucu tidak kelihatan batang hidungnya. Bahkan sampai dekat maghrib, masih juga Bansi Insan dan Banka tidak nampak muncul. Banyak di antara orang-orang itu kedengaran mencaci maki dengan kata-kata kotor. Dan ketika hari sudah hampir gelap, tiba-tiba tertampak seorang yang berdandan sebagai guru sekolah telah datang dengan langkahnya mirip goyang sampan. Guru sekolah itu membawa pensil dan secari kertas pula. Setiba di luar pintu gerbang situ, ia lantas mencatat semua angka-angka yang dapat dibacanya di atas dinding itu. Ada seorang laki-laki berwok dan bermuka bengis memangnya lagi mendongkol tak terlampiaskan lantaran. Sudah sekian lamanya menunggu dan masih tidak melihat munculnya Bansi Insan. Terus saja ia gunakan guru sekolah itu sebagai alat pelampias marahnya. Segera ia bekuk guru sekolah itu sambil membentak. Buat apa kau menurun angka-angka itu? Eh eh, seorang laki-laki sejati hanya boleh pakai mulut dan tidak boleh memakai tangan, demikian sahut guru sekolah itu sambil meringis karena tengkuknya dicengkeram laki-laki kasar tadi. Persetan kau laki-laki atau perempuan, bentak orang itu, nah, jawablah, buat apa kau mencatat angka-angka itu sudah tentu ada gunanya bagiku, orang lain mana bisa tahu, sahut guru sekolah itu. Keparat, makanya aku tanya, teriak laki-laki kasar itu dengan mendongkol, nah, kau mau mengaku tidak? Kalau tidak, segera ku tunyok kau. Nih dan segera ia acungkan bogemnya ke depan hidung guru sekolah itu. Rupanya guru sekolah itu menjadi takut, katanya dengan gemetar, ja, ja, kan, akan ku katakan. Aku cuma, cuma orang suruhan saja. Siapa yang suruh kau, bentak orang itu? Seorang, seorang tua. Ja, ku katakan terus terang saja, orang yang menyuruh aku itu adalah tokoh terkemuka di dalam kota ini, beliau jalah, jalah, eh, kalau ku katakan, jangan kau gemetar, loh. Beliau jalah, jalah Ban Cin San, Ban Lo Ya Chu, demikian tutur guru sekolah itu. Demi mendengar nama Ban Cin San disebut, seketika gemparlah semua orang. Tik Hun pun ikut bergirang, tapi di antara rasa girang itu lebih besar rasa dendam kesumat dan rasa dukanya. Begitulah guru sekolah itu lantas digusur diramai-ramai oleh orang banyak ke dalam kota, ia diharuskan menunjukkan di mana beradanya Ban Cin San. Maka dalam sekejap saja ratusan orang telah pergi hingga jauh. Mereka ingin mencari Ban Cin San untuk memaksanya memberitahu di mana tempat penyimpanan harta karun itu, mereka akan menggalinya untuk dibagi sama rata. Sudah tentu laki-laki berwok itu mendapat banyak pujian dari para petualang yang lain, mereka memujinya, saudara ini sungguh sangat cerdik, kami sama sekali tidak menduga Ban Cin San bisa menyuruh orang untuk menurun angka-angka rahasia ini. Coba kalau tiada kau saudara, biarpun kita menunggu tiga hari tiga. Malam suntuk di sini juga akan sia-sia belaka, sebaliknya kesempatan itu sudah digunakan oleh si keparat Ban Cin San untuk menggali harta karun itu. Dengan sendirinya makin dipuji, makin berseri seorang berwok itu, katanya dengan bangga, memangnya sejak munculnya pelajar kecut ini aku sudah menduga pasti ada sesuatu yang tidak beres. Dan nyatanya memang benar. Dalam suasana remang-remangnya maghrib itu, rombongan orang-orang itu telah pergi hingga jauh, maka di luar pintu gerbang kota itu kembali sunyi senyap. Mestinya Tik Hun bermaksud ikut di antara orang banyak itu, tapi ia menjadi ragu-ragu, ia merasa Ban Cin San yang licik dan licin itu tidak mungkin berlaku begitu goblok menyuruh seorang guru sekolah yang begitu gampang lantas ditangkap dan mengaku terus terang di mana ia berada. Bukan mustahil dibalik itu ada sesuatu tipu muslihatnya. Karena itulah maka ia tidak jadi berbangkit untuk ikut di antara orang banyak itu. Dan selagi ia ragu-ragu apakah usahanya itu akan gagal begitu saja atau masih harus diteruskan lagi hingga besok, tiba-tiba dilihatnya di tepi sungai dekat pintu gerbang kota itu, berkelebat sewaktu bajangan orang. Dengan cepat bajangan orang itu terus lari ke arah barat secepat terbang. Pikiran Tik Hun tergerak, segera ia pun melesat ke depan, diam-diam ia menguntit di belakang bajangan orang itu dengan ginkang yang tinggi hingga tak diketahui siapapun juga. Ternyata ginkang orang itu pun sangat hebat, namun Tik Hun sekarang bukan lagi Tik Hun dulu, betapapun kepandayan orang itu masih selisih jauh kalau dibandingkan pemuda itu. Maka sama sekali orang itu tidak merasa bahwa ada seorang lain lagi sedang menguntit di belakangnya. Tik Hun terus menguntit hingga sampai di depan sebuah rumah kecil. Ia lihat orang itu masuk ke dalam rumah. Segera Tik Hun menyisir maju, sampai di samping rumah, ia menyaga di situ jika orang itu keluar lagi. Tapi ternyata orang itu tidak keluar, sebaliknya di dalam rumah lantas kelihatan sinar terang, orang itu telah menyalakan pelita. Tik Hun terus menggeser keluar jendela, ia mengintip dari sela-sela jendela, maka dapat dilihatnya bahwa orang tadi adalah seorang tua, cuma berdirinya membelakangi jendela, maka mukanya tidak kelihatan. Orang itu berduduk menghadap meja, di atas meja terletak sejilid buku. Begitu memandang segera Tik Hun tahu buku itu adalah Tong Si So Ancik. Buku berisi pilihan syair jaman Tong itu dalam beberapa hari terakhir ini telah merupakan barang paling laris di dalam kota Kang Leng, maka tidak mengherankan jika orang tua itu pun memiliki suatu jilid. Dalam pada itu, terlihat orang tua itu lagi memegang sebatang pensil, lalu sedang menulis di atas sehelai kertas kuning, yang ditulis adalah empat huruf Kang Leng Seng Leng atau Selatan Kota Kang Leng, kemudian terdengar dia menyebut sebuah judul syair dan menyebut suatu angka, habis itu ia lantas membalik-balik halaman kitab syair kuno itu mulai menghitung huruf-huruf dari syairnya. Terdengar ia menyebut, 1, 2, 3, 4, 11, 12, 15, 16, 17, 18, sampai di sini ia lantas menulis satu huruf di atas kertasnya diam-diam. Tik Hun terkejut melihat gerak-gerik orang tua itu, ia heran mengapa orang juga paham Soh Sim Kiam Hoat. Kalau dilihat dari belakang, terang orang ini bukanlah Ban Chim San. Karena pakaian orang tua itu berwarna kehuang yang sangat umum, maka Tik Hun juga tidak dapat menyelami siapakah gerangan si kakek. Begitulah terlihat orang tua itu membalik-balik terus halaman kita tongsi so ancip, lalu menghitung-hitung dan mencatat sampai akhirnya keseluruhannya ia telah menulis 28 huruf di atas kertas. Ketika Tik Hun memperhatikan tulisan-tulisan itu, syukur ia dapat membacanya. Kedua puluh delapan huruf itu maksudnya kira-kira begini, di ruangan belakang secongsi di selatan kota, bersujurlah di depan patung Buddha, panyatkanlah doa suci dan mohon Buddha memberkai agar dapat mencapai nirwana dengan selamat. Setelah mencatat ke-28 huruf itu dan habis membacanya, orang tua itu menjadi gusar, mendadak ia banting pensilnya ke meja sambil mengguman sendiri, huh, masakah suruh orang bersujud kepada patung kaju yang tak berjiwa, katanya agar diberkai keselamatan, dan ada pula tentang mencapai nirwana apa segala. Hahaha, kurang ajar, masakah dapat mencapai nirwana, bukankah itu berarti menyuruh orang menghadap Raja Akhirat alias mati saja. Dari suara gerundel kakek itu, Tik Hun merasa suara orang seperti sudah dikenalnya. Tengah ia mengingat-ingat, tiba-tiba orang itu miringkan mukanya. Cepat Tik Hun mendak ke bawah jendela sambil membatin, huh, kiranya adalah Ji Supek Giantateng. Pantas dia paham jurus-jurus Soh Simpiam Hoat. Dan rahasia apakah di dalam tulisan yang diperolehnya dari angka-angka kunci rahasia itu? Bukankah cuma untuk mempermainkan? Orang belaka berpikir demikian mau tak mau ia menjadi geli, haha, jadi sudah setian banyak pikiran dan tenaga yang dikeluarkan oleh orang banyak itu. Mereka tidak segan-segan membunuh guru, mencelakai sesama orang bulim dan membinasakan kawan, tapi akhirnya yang diperoleh ternyata hanya suatu kalimat yang mempermainkan orang saja. Begitulah Tik Hun tidak sampai ketawa, tapi di dalam rumah Giantateng sudah terbahak-bahak dan berkata, Hahaha, suruh aku menyurah dan bersujud kepada patung, agar berdoa pada patung lempung atau kaju ini supaya memberkai rejeki padaku? Hahaha, keparat, locu disuruh menuju Nirwana. Padahal kami bertiga saudara seperguruan sampai melakoni membunuh guru, kemudian kami bertiga saling lebut dan saling gasak, ternyata yang diperebutkan melulu untuk mencapai Nirwana. Dan beberapa ratus kesatria bulim yang berkumpul di kota Kangleng dan saling berebut itu, yang dituju juga demi untuk mencapai Nirwana. Hahaha, suara tertawa Giantateng itu ternyata penuh rasa pilu, penuh rasa sesal, dan sembelari tertawa serajami robek-robek kertas yang dibuatnya menulis itu hingga wancur. Mendadak, ia berdiri tegak tanpa bergerak, kedua matanya memandang keluar jendela dengan terkesima. Lalu terdengar ia mengguman sendiri, keadaan sudah terlanyur begini, tiada jeleknya juga kalau aku coba memeriksa secongsi itu. Memang di sebelah barat dari pintu selatan kota itu terdapat sebuah kelenteng kuno seperti apa yang dimaksudkan itu. Segera ia padamkan pelita dan keluar dari rumah itu, dengan ginkang yang tinggi ia lantas menuju ke sebelah barat sana. Tik Hun menjadi ragu-ragu, pikirnya, apakah aku harus mencari Ban Chin San saja atau menguntit Gian Supek? Ah, Ban Supek toh sudah dirubung oleh serombongan orang, maka aku lebih baik mengawasi tindak tanduk Gian Supek saja. Maka ia pun cepat menyusul di belakangnya Giantateng. Tik Hun sendiri tidak tahu secongsi yang dimaksudkan itu terletak di mana, tapi Giantatpeng sudah beberapa tahun mencari dan menyelajahi kota Kangleng, segala tempat yang mencurigakan telah diselidikinya semua, maka keadaan sekitar kota baginya boleh dikata seperti rumah sendiri saja. Maka tidak terlalu lama, sampailah ia di luar kelenteng itu. Giantatpeng memang seorang cerdik, ia tidak lantas masuk kelenteng itu, tapi ia celingukan Kian kemari, lalu mendengarkan apakah di dalam kelenteng ada sesuatu suara atau tidak, kemudian ia mengelilingi pula kelenteng itu, habis itu barulah ia mendorong pintu masuk ke dalam. Letak secongsi itu sangat terpencil, di sekitar itu sunyi-senyap, pula kelenteng itu tidak terawat, tiada Hwesyo dan penghuni lain. Waktu Giantatpeng sampai di ruangan tengah, segera ia menyalakan geretan api dan hendak menyulut lilin di atas meja sembahyang. Sekonyong-konyong di bawah sinar api itu dilihatnya sumbu lilin itu masih basah-basah dan di ujung itu agak lumer. Hatinya tergerak, cepat ia coba memegang ujung lilin itu, benar juga terasa masih hangat dan lemas, terang tidak lama berselang baru saja ada orang menyalakan lilin itu. Ia menjadi curiga dan cepat memadamkan api. Dan selagi ia hendak melangkah keluar untuk memeriksa keadaan kelenteng itu, tiba-tiba punggungnya terasa sakit sekali, sebilah belati telah menancap di tubuhnya, ia hanya sempat menyerit sekali terus roboh binasa. Sementara itu Tik Hun juga sudah melintasi panar tembok kelenteng dan sembunyi di belakang pintu depan sana. Ia lihat sinar api menyala, lalu sirap lagi dan disusul jeritan ngeri gian tatpeng. Dalam kagetnya segera Tik Hun tahu gian supek sudah kena disergap musuh. Kejadian itu berlangsung terlalu cepat hingga dia sama sekali tidak sempat bertindak dan menolong. Maka ia pun tidak jadi bergerak, tapi terus sembunyi di situ untuk melihat siapakah gerangan yang menyergap gian tatpeng di situ. Di dalam keadaan gelap, maka terdengarlah suara seorang sedang tertawa dingin. Tik Hun merasa mengkirik oleh suara tawa orang yang menyeramkan itu, tapi ia merasa suara orang seperti sudah dikenalnya juga. Sekonyong-konyong sinar api berkelebat, orang itu telah menyalakan lilin hingga tubuh orang kelihatan jelas. Pelahan-lahan orang itu pun berpaling ke arah sini. Dan, hampir saja Tik Hun menyerit, suhu. Kiranya orang itu memang betul Jek Tiang Hoat adanya. Maka tertampak Jek Tiang Hoat telah mendepak sekali mayatnya gian tatpeng, bahkan ia melolos pedang dan menusuk beberapa kali pula di punggung orang yang sudah mati itu. Melihat gurunya begitu keji dan kejam membunuh sesama saudara perguruan sendiri, maka jeritan suhu yang hampir diteriakan Tik Hun itu segera ia telan kembali mentah-mentah. Terdengar Jek Tiang Hoat sedang tertawa dingin pula, katanya, Jisuko, Jadi kau juga sudah dapat memecahkan rahasia di dalam Soh Sim Kiamboh, Cah? Haha, Jisuko, kata kalimat di dalam Kiamboh itu bahwa, Buddha akan memberkai kau hingga mencapai nirwana, dan sekarang bukankah kau benar-benar sudah menuju nirwana? Bukankah Buddha sudah memberkai dan memberi rejeki padamu? Hahaha. Kemudian ia berpaling pula, ia pandang patung Buddha yang berwajah senyum simpul itu, dengan penuh mendongkol ia mendamperat, kau patung celaka ini, kau telah permainkan aku selama ini dan membuat aku menderita sengsara, akhirnya cuma begini saja jadinya. Dan segera ia melompat ke atas altar patung itu dengan pedang terhunus, terang-terang-terang, beruntun-beruntun ia membacok tiga kali di perut patung Buddha yang gendut itu. Pada umumnya sesuatu patung terbuat dari tanah liat atau ukiran dari kaju, paling-paling ukiran dari batu. Tapi ketiga kali bacokannya itu ternyata menimbulkan suara nyaring suara benturan logam. Untuk sejenak Jek Tiang Hoat tertegun, tapi ia segera membacok dua kali lagi, ia merasa tempat yang terkena pedang itu sangat keras. Segera ia ambil lilin untuk menerangi bekas bacokan di atas perut patung itu. Ia lihat dari guratan bekas bacokan itu mengeluarkan sinar kuning mengkilap. Ia terkesima sejenak. Ia coba mengkerik dengan kuku jarinya di tempat bekas bacokan itu, ia lihat warna kuning mengkilap itu lebih nyata lagi, ternyata di dalamnya adalah emas murni belaka. Seketika Jek Tiang Hoat menyerit tertahan, ha, ini adalah patung emas raksasa, seluruhnya terbuat dari emas, emas murni seluruhnya. Patung Buddha itu tingginya 4 sampai 5 meter, lengannya besar dan perutnya gendut, jauh lebih besar daripada patung raksasa umumnya. Dan bila patung ini seluruhnya terbuat dari emas murni, maka dapat ditaksir paling sedikit ada 40 sampai 50 ribu kati beratnya. Dan emas sebanyak itu kalau bukan harta karun namanya harus disebut apa lagi? Dan sesudah memikir sejenak, segera Jek Tiang Hoat mengitar pula ke belakang patung Buddha itu, ia coba mengkerik pula dengan pedannya, ia lihat di bagian pinggang patung itu seperti ada sesuatu pintu rahasia kecil. Berulang-ulang ia mengkerik dan memotong pula hingga debu kotoran di atas patung itu tersapu bersih, bahkan bagian pinggang patung itu pun tercacah beberapa goresan, sesudah itu barulah bagian itu tampak bersih dan kelihatan pintu rahasianya. Segera Jek Tiang Hoat masukkan pedangnya ke sela-sela pintu rahasia itu, ia cungkil beberapa kali, tapi pintu rahasia itu teramat kencang hingga sedikit pun tidak bergeming, ia coba menyongkel lebih keras, tapi sedikit kurang hati-hati, peletak, pedangnya patah malah. Namun ia tidak putus asa, dengan pedang patah itu ia mencungkil lagi sela-sela pintu rahasia sisi lain. Dan sesudah berkutatan agak lama, lambat laun pintu rahasia mulai longgar dan pelahan-lahan tercungkil keluar. Jek Tiang Hoat membuang pedangnya yang patah itu, segera ia pegang pintu rahasia itu dan pelahan-lahan ditarik hingga terbuka. Ketika ia menerangi dengan lilin, ia lihat di dalam perut patung Buddha itu penuh terisi emas intan dan batu permata yang gemilapan menyilaukan mata. Melihat betapa besar perut patung itu, sungguh susah dinilai berapa banyak harta benda yang tersimpan di dalam situ. Saking kesima Jek Tiang Hoat menelan luda sendiri beberapa kali. Segera ia bermaksud meraup beberapa biji batu permata di dalam perut patung itu untuk diperiksa, tapi mendadak ia merasa altar patung itu pelahan-lahan berguncang sedikit. Jek Tiang Hoat adalah seorang yang sangat cerdik dan waspada, segera ia tahu keadaan tidak beres, cepat ia meloncat turun dari altar patung itu. Tapi baru sebelah kakinya menginjak tanah, seketika perutnya terasa sakit, nyata ia telah kena disergap orang dan tertutup. Tanpa ampun lagi ia roboh terguling dan tak bisa berkutik. Maka tertampaklah seorang menerobos keluar dari bawah altar, dengan tertawa hina orang itu berkata, Jiksute, kiranya kau belum mati dan akhirnya sampai di sini. Logi, sin nomor dua, maksudnya Giantatpeng, juga mencari kemari, tapi mengapa kalian tidak memikir bahwa Toa Suheng kalian juga pasti akan mencari kes ini? Hahaha. Orang itu ternyata bukan lain daripada Ban Chim San. Secara diam-diam ia sudah sembunyi di dalam kelenteng sebelum kedua sutenya datang. Karena mendadak ke tomplok rejeki hingga Jik Tiang Hoat yang biasanya sangat hati-hati dan pandai berhitung itu menjadi lupa daratan dan sedikit lengah itu dia kena disergap oleh Ban Chim San. Ia pun cukup kenal kekejian Seng Suheng itu, ia tahu tiada gunanya minta ampun segala, Maka dengan gemah siap berkata, Sudah pernah satu kali kau tak bisa membinasakan aku, tak tersangka akhirnya tetap mati juga di tanganmu. Ban Chim San senang sekali, katanya, memangnya aku lagi heran atas dirimu. Eh, Jiksute, bukankah kau sudah mati ku cekik, dan ku masukkan ke dalam liang dinding berlapis itu, mengapa kau bisa hidup kembali namun Jik Tiang Hoat bungkam saja tidak menjawab, bahkan ia terus pejamkan mati sekalian dan tidak menggubris. Ha, kau tidak mau menerangkan, apakah dikira aku tidak tahu, ujar Cinsan dengan tertawa dingin. Tentu waktu itu kau pura-pura mati dengan menahan napasmu. Dan sesudah ku masukkan kau ke dalam dinding berlapis itu, lalu kau membobol tembok dan melarikan diri, sebelumnya kau merapatkan kembali dinding itu lebih dulu. He he, kau benar-benar lihai dan licik, dengan metu kepalamu sendiri kau menyaksikan puterimu telah menjadi anak menantuku, tapi selama itu kau tetap tidak unyuk diri. Nah, ingin ku tanya padamu, sebab apakah kau menghilang? Sebab apa? Sekonyong-konyong Jik Tiang Hoat meludahi Seng Suheng dengan riaknya yang kental dan tidak menjawab. Namun Cinsan sempat berkelit, katanya dengan tertawa, Loh Sem, bolehlah kau pilih sendiri, kau ingin mati dengan cepat dan enak atau ingin binasa pelahan-lahan dan menderita. Bila teringat betapa keji dan kejamnya Suhengnya itu, mau tak mau airmu Kaji Tiang Hoat menampilkan rasa seram juga. Katanya kemudian, Baiklah, biarku katakan padamu. Sebabnya aku tidak pedulikan putriku itu justru karena aku ingin menyelidiki duduknya perkara. Dan kini dapat diketahui bahwa putriku itulah yang telah mencuri kiam boh yang kusimpan itu. Nah, katakanlah apakah putriku itu anak yang baik atau bukan? Pendek kata, Orang Siban, boleh kau bereskan aku dengan cepat saja. Baik, akan ku bereskan kau dengan cepat, kata Ban Cinsan dengan senyum iblis. Menurut pantasnya, mestinya aku tidak mungkin memperlakukan kasemurah ini, tapi mengingat jelek-jelek kau adalah besanku, pula aku pun tidak punya tempo terlalu banyak, aku masih harus menyelesaikan partai harta karun ini. Nah, baiklah sute yang baik, ku haturkan selamat jalan padamu. Habis berkata, terus saja ia ajun pedangnya hendak menusuk ke dada Jik Tiang Hoat. Tapi sekonyong-konyong suatu bajangan merah mendahului berkelebat, tahu-tahu buah kepala Ban Cinsan sendiri sudah terbang, menyusul tubuhnya yang tak berkepala itu kena didepak orang hingga roboh terguling. Kiranya orang menyelamatkan Jik Tiang Hoat itu tak lain tak bukan adalah Tik Hun dengan golok merah secepat kilat ia telah tabas kepala Ban Cinsan. Kemudian ia lantas membuka hiatus yang guru yang tertutup itu dan menyapa, suhu, baik-baik kaheng kau perubahan itu sungguh terlalu cepat jadinya hingga Jik Tiang Hoat termangu-mangu sampai sekian lamanya. Dan kemudian barulah ia dapat mengenal Tik Hun dengan suara terputus-putus entah girang entah sedih ia berseru, ha, kiranya, kiranya kau, Hun Ji. Tik Hun sudah berpisah sekian tahun dengan gurunya itu. Kini mendengar kembali panggilan Hun Ji itu tak tertahan lagi rasa dukanya bergolak pula dalam hatinya. Sahutnya kemudian, Ja, Su Hu, memang murid adanya. Jadi, kau telah ikut menyaksikan semua kejadian barusan ini tanya Jik Tiang Hoat. Ja, sejak tadi murid sudah berada di sini, sahut Tik Hun tanpa pikir. Adapun Sumo Ai, Sumo Ai, dia, dia telah, tapi ia tidak sanggup meneruskan lagi, air matel antas bercucuran. Ternyata Jik Tiang Hoat sama sekali tidak tertarik oleh penuturan Tik Hun tentang puterinya itu, ia sedang memperhatikan mayat kedua suhengnya yang menggeletak di lantai itu. Hun Ji, katanya kemudian, untunglah kau telah menolong aku tepat waktunya, sungguh aku tidak tahu kera bagaimana harus berterima kasih padamu. Eh, Hun Ji, apakah itu demikian tiba-tiba ia menudin ke belakang Tik Hun? Tanpa curiga apa-apa Tik Hun lantas berpaling, tapi tiada sesuatu yang dilihatnya, dan selagi ia merasa heran, tiba-tiba punggung terasa agak sakit. Namun Tik Hun kini sudah bukan Tik Hun dahulu lagi, betapa cepat dan tangkas reaksinya, sekali tangannya merauh ke belakang seketika pergelangan tangan musuh yang membokong itu kena dipegangnya. Cepat ia lantas berpaling kembali, ia lihat tangan penyerang itu memegang sebilah belati, siapa lagi diakalau bukan Jek Tiang Hoat, gurunya sendiri. Sesaat itu Tik Hun menjadi bingung, katanya, Su, Suhu, apakah kesalahan, kesalahan tecu hingga Suhu hendak, hendak membunuh aku baru sekarang. Sang Tik Hun ingat bahwa tusukan belati gurunya itu sebenarnya sudah tepat mengenai punggungnya, untung dia memakai oh jankah, dengan baju mestika yang tidak mempan senjata tajam itu, maka jiwanya sekali lagi telah lolos dari lubang jarum. Bagus, bagus. Sekarang kah sudah menjadi jagoan, ca? Ilmu silatmu sudah hebat sekali hingga gurumu tak terpandang sebelah naca lagi olahmu demikian Jek Tiang Hoat mengejek dengan dendam. Nah, lekaslah kau membunuh aku saja, lekas, mengapa tidak lekas membunuh aku tapi Tik Hun lantas melepaskan tangan sang guru, malah ia tetap tidak paham, sahupnya, mana murid berani membunuh Suhu. Huh, buat apa kau mesti pura-pura dungu, jengek Jek Tiang Hoat? Kalau aku tidak dapat membunuh kau, maka akulah yang akan kau bunuh, kenapa mesti dibuat heran? Harta karunnya sudah jelas di depan matamu, patung budek ini adalah emas murni tulen, di dalam perutnya juga penuh terisi intan permata yang tak ternilai. Nah, kenapa kau tidak lantas membunuh aku? Kenapa tidak lekas membunuh aku? Demikian ia berteriak-teriak suaranya penuh mengandung sifat angka ramurka dan penuh penyesalan. Suaranya itu hakikatnya bukan suara manusia lagi, tapi lebih mirip suara lengking serigala yang terluka dan mendekati ajalnya. Namun Tik Hun menggoyang kepala sambil mundur beberapa langkah, katanya, Jadi sebabnya suhu hendak membunuh aku adalah lantaran patung buda raksasa buatan dari emas murni ini. Begitulah sekilas Tik Hun menjadi paham seluruhnya, demi harta benda Jek Tiang Hoat tidak segan-segan mencelakai guunya sendiri, tidak segan membunuh Su Hengnya, bahkan mencurigai puterinya sendiri, dan sudah tentu membunuh seorang murid lebih-lebih bukan menjadi soal baginya. Seketika dalam benak Tik Hun menggema kembali ucapan Ting Tiang Dahulu, gurumu berjuluk Tiat So Heng Kang, urusan apa yang tak mungkin diperbuatnya dan sesudah melangkah mundur dua tindak pula, Tik Hun berkata lagi, Su Hu, aku tidak ingin membagi rejeki yang kau peroleh ini, boleh kau menjadi hartawan sendirian saja. Silahkan hampir-hampir Jek Tiang Hoat tidak percaja pada tolinganya sendiri, sungguh ia tidak percaja bahwa di dunia ini ada manusia yang tidak kemaru kepada harta. Ia menduga si bocah Tik Hun pasti mempunyai tipu muslihat apalagi. Maka dengan tidak sabar lagi ia lantas membentak, Tik Hun, kau hendak menggila apa? Bukankah ini adalah suatu patung emas, di dalam perut patung penuh terisi harta mustika, kenapa kau tidak mau? Apakah kau masih mempunyai tipu muslihat lain lagi? Tik Hun hanya goyang-goyang kepala saja dan selagi ia hendak tinggal pergi, tiba-tiba terdengar suara ramai orang banyak sedang mendatangi. Cepat ia melompat ke atas rumah dan memandang keluar. Maka terlihatlah serombongan orang ada ratusan banyaknya dengan membawa obor sedang mendatangi dengan cepat. Terang itulah orang-orang Kang Ho dan tokoh-tokoh bulim yang berkumpul di kota Kang Leng selama hari-hari terakhir ini. Bahkan terdengar ada di antaranya sedang membentak dan memaki, Ban Ka, Keparat Kau, Lekas Jalan, Lekas. Setangka sebenarnya Tik Hun berniat tinggal pergi, tapi demi mendengar nama Ban Ka disebut, seketika ia urungkan maksudnya, ia masih harus membalas sakit hatinya Jik Hang. Begitulah rombongan orang itu kemudian telah membanyir masuk ke dalam kelenteng. Jelas terlihat oleh Tik Hun bahwa Ban Ka kena dipegang oleh beberapa laki-laki kekar serta didorong-dorong. Ia lihat hidung Ban Ka bocor, mulut keluar kecapnya dan maci matang biru, terang habis kenyang dihajar orang-orang itu, tapi badannya masih memakai baju sebagai guru sekolah. Maka taulah Tik Hun akan duduknya perkara. Jadi Ban Ka sengaja menyamar sebagai guru sekolah untuk memancing dan membelukan perhatian orang-orang Kang Ngau yang berkerungun di luar pintu gerbang selatan kota itu, dengan begitu agar Ban Chin San sempat datang ke kelenteng bobrok ini untuk menggali harta karun. Tapi karena di bawah pengusutan orang banyak, akhirnya tipu muslihat Ban Si Hucu itu terbongkar. Sesudah dihajar hingga babak belur, orang-orang Kang Ngau itu mengancam jiwa Ban Ka pula kecuali kalau ia menunyukan tempat rahasia penyimpanan harta karun dan akhirnya mereka sampai juga ke secongsi. Dalam pada itu, ketika mendengar suara orang banyak, segera Jik Tiang Hoat melompat ke atas altar patung dengan maksud hendak menghilangkan bekas bacokan pedang di atas patung agar sinar remas tidak dilihat oleh orang-orang itu. Namun sudah agak terlambat, beberapa orang di antaranya sudah keburu berlari masuk. Dan demi nampak perut patung Buddha itu berwarna kuning kemilauan, terus saja mereka berteriak-teriak dan berlari ke patung itu, mereka membersihkan debu tanah di atas patung serta membacok-bacok dan mengkerik pula dengan senjata mereka, maka dalam sekejap saja tubuh patung itu lantas bersih dan mengeluarkan cahaja emas yang gemilapan. Menyusul ada orang melihat pula pintu rahasia di punggung patung itu, segera ada orang membuka pintunya terus meraup segenggam batu permata terus dimasukkan kantong sendiri. Melihat kawannya kebanjiran rejeki, sudah tentu yang lain tidak mau ketinggalan, segera orang kedua menggentak minggir orang pertama dan dia sendiri lantas mencedok dengan kedua tangannya hingga setangkup emas berlian dikantongi olehnya. Keruan orang ketiga menjadi merah matanya segera ia dorong pergi kawannya itu dan dia juga menyerbu harta mestika itu. Bahkan ia lebih serakah lagi, beruntun-peruntun ia meraup dan mencomot dengan kedua tangannya secara bergiliran dan dimasukkan ke dalam bajunya, dan sesudah kantong bajunya penuh segera ia gunakan ujung baju untuk mewada batu permata itu. Begitulah suasana seketika menjadi kacau dan gempar, orang-orang itu saling berebut mengambil harta mestika itu, mereka berjejal-jejal dan desak-mendesak, yang tidak sempat mendesak maju ke pintu rahasia patung untuk mengambil sendiri, segera mereka merebut milik kawan, kalau kawan melawan, segera digenyot. Sekonyong-konyong di luar kelenteng terdengar suara tiupan terompet, pintu kelenteng lantas terpentang, berpuluh prajurit tampak menyerbu masuk, sambil berteriak, Tihu Taijin tiba, siapapun dilarang bergerak, diam semua. Menyusul masuklah seorang dengan pakaian kebesaran dan bersikap angkuh, itulah di Aleng DWSU, Tihu dari kota Kang Leng, ajahnya Leng Socia. Tapi demi melihat harta mestika yang menyilaukan metu itu, para orang Kang Ong sudah lupa daratan, jangankan cuma seorang Tihu, biarpun raja yang datang juga tidak mereka gubris lagi. Mereka masih tetap saling berebut dengan mati-matian. Maka seluruh ruangan kelenteng itu penuh terserak harta mestika yang kemilauan, ada mutiara mestika, ada emas intan, ada batu permata, jamrut, merah delima, ada biru safir, ja, mungkin juga ada kohinoor. Prajurit-prajurit yang dibawa datang oleh Leng DWSU itu juga manusia, dan manusia mana yang tidak ngiler akan harta karun seperti itu. Keruan saja tanpa komando prajurit-prajurit itu ikut berebut, bahkan perwiranya juga tidak mau ketinggalan. Keadaan menjadi makin kacau, Jik Tiang Hoat lagi berebut harta mestika itu, banka juga lagi berebut, malahan cuan besar Leng DWSU akhirnya juga tak tahan oleh rangsangan harta karun yang memangnya telah dicari sekian lamanya itu. Ia khawatir kehabisan, segera ia pun ikut berebut. Tik Hun melihat di antara orang-orang Keng Hoa yang berebut harta karun itu terdapat pula Ong Siaw Hang dan Hoat Tiatkan. Dan sekali sudah saling berebut, dengan sendirinya saling hantam dan sekali saling hantam sudah tentu ada yang terluka dan terbinasa. Anehnya, dalam pertarungan sengit itu, akhirnya mendada ada orang menubruk ke atas patung Buddha emas itu, patung itu dirangkul terus digigit-gigit seperti anjing gila. Ada yang menggunakan kepalanya untuk membentur patung dan ada yang menggosok-gosokkan mukanya. Tik Hun sangat heran, andaikan orang-orang itu sudah buta pikiran oleh harta karun itu juga tidak perlu sampai gila sedemikian rupa. Dan memang betul, orang-orang itu memang sudah gila, meti mereka merah membelalak, mereka saling kenyot, saling gigit, dan betot. Mereka telah berubah seperti segerombol binatang buas atau anjing gila. Tiba-tiba Tik Hun paham duduknya perkara, Ja, tentu di atas harta mestika itu telah dilumasi racun yang sangat lihai oleh raja yang menyimpannya daulu. Tik Hun tidak sudi menyaksikan lebih jauh kelakuan manusia gila yang memuakan itu, segera ia tinggal pergi. Ia membawa Hong Sim Jai dengan menunggang kuda terus menuju jauh ke arah barat sana. Ia hendak mencari suatu tempat yang sunyi untuk mendidik Hong Sim Jai agar kelak menjadi seorang manusia yang berguna, seorang manusia baru. Akhirnya ia sampai di lembah salju di perbatasan Tibet daulu itu. Saat itu lagi hujan salju dengan lebatnya, tapi ia dapat mencapai gua yang daulu. Sekonyong-konyong dari jauh dilihatnya di depan gua itu telah berdiri seorang gadis jelita. Itulah Cui Sing adanya. Dengan muka berseri-seri Cui Sing berlari memapak sambil berseru, sudah sekian lamanya aku menunggumu tiktok aku. Aku jakin akhirnya engkau pasti akan kembali ke sini. Selama ini aku, aku tidak pernah meninggalkan lembah ini. Sesudah kedua muda-mudi itu saling berhadapan, Tik Hun pegang rat-rat kedua tangan Cui Sing sambil memandang Hong Sim Jai dalam pangkuannya itu dengan tersenyum. Dan apa yang terjadi selanjutnya, tak perlu diceritakan juga, para pembaca akan tahu sendiri. P.A.M.A.T.